Baik, bertemu lagi di metode numeri. Ini metode pembahasan terakhir kita mengenai bagaimana cara menentukan akar polinomial adalah metode iterasi. Nanti setelah ini mungkin kita akan berganti bahasan, tidak lagi tentang mencari akar polinomial. Nah, metode iterasi ini bedanya dengan metode yang sebelum-sebelumnya. Itu evaluasinya bukan berdasarkan dari nilai fungsi polinom pada perkiraan akar yang kita cari. Tetapi evaluasinya itu, bukan pada fx-nya, tetapi evaluasinya itu pada galatnya. Jadi, kalau nilai galatnya atau epsilon-nya ini nanti mendekati 0, maka xi plus 1 ini merupakan akar. Tetapi kalau misal belum, berarti kita masih bisa terus melanjutkan iterasi pada metode iterasi ini. Jadi, algoritmanya kita bisa berulang-ulang terus sampai dengan memperoleh nilai galat yang memang mendekati 0. Nah, sama seperti biasanya, kita selalu menentukan berapa sih nilai awal atau perkiraan awal kita akan bergerak untuk selanjutnya kita jadikan sebagai perkiraan akar persamaan di titik awal. Jadi, iterasi pertama ini selalu ditentukan. Di sini, kita menentukan iterasi pertamanya adalah 1. fx-nya sama seperti biasanya, kita definisikan. Jadi, ini baris pertama dipangkatkan 3, ini juga dipangkatkan 2. 3x itu berarti dikalikan 3 di baris pertamanya untuk nilai xi-nya. Ini karena sama, konstan, berarti samakan saja dengan kolom yang atasnya. fx-nya seperti biasa, karena fungsinya juga sama, polinomnya sama, yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat, dikurangi 3x, dikurangi 3, dikurangi 3, ini warnanya hijau, berarti kan dia mengurangkan dengan kolom yang sama dengan yang 3 ini. Jadi, kita peroleh nilai fx. Kemudian, karena kita butuh nilai xi plus 1 dalam bentuk gxi, jadi, metode iterasi ini juga kita harus membentuk, kalau di cara manualnya, kemarin ini saya contohkan bagaimana cara membentuk fungsi gx. Fungsi gx ini sebetulnya dari fungsi polinom ini, ini kita ubah menjadi bentuknya itu x sama dengan, kalau ini kan x pangkat 3 ditambah x kuadrat, dikurangi 3x, dikurangi 3 sama dengan 0, nah ini ubah menjadi x sama dengan apa, gitu. Yang kita ambil sama dengan pada saat manual, xi plus 1-nya itu adalah x sama dengan ini, jadi, x pangkat 3-nya tetap di ruas kiri, x kuadratnya pindah jadi negatif, kemudian 3x-nya juga pindah jadi positif, 3-nya juga pindah jadi positif, tadinya x pangkat 3, ini biar jadi x, berarti yang sebelah kanan itu dipangkatkan 1 per 3, biar jadi x sama dengan. Nah, ini adalah nilai gx-nya, jadi kita butuh mencari nilai gx untuk menentukan xi plus 1, atau perkiraan akar yang barunya. Kita punya di fungsi gx itu adalah xi kuadrat, kita definisikan sama seperti halnya kita mendefinisikan fx, kemudian 3xi, kemudian 3, sehingga nanti nilai gx-nya itu akan sama dengan, bisa dilihat di sini, negatif dari xi kuadrat, berarti negatif dari kolom biru ini, kemudian ditambah dengan 3x, berarti ditambah dengan kolom merah ini, kemudian ditambah dengan 3 di sini. kolom ungu ini, ini konstanta tetap ya. Lalu dipangkatkan, ini pangkat, 1 per 3, 1 per 3-nya kita kurung, karena itu satu kesatuan. Oke, eh, sorry. Nah, ini kalau kita enter, dapat hasil xi plus 1-nya itu adalah 1,710. xi plus 1 ini akan menjadi x2, berarti kan? Karena tadi, xi-nya adalah x1, xi plus 1-nya berarti 2. x2 ini sama dengan yang tadi kita sudah cari. Ini kita coba drag, ini kita juga coba drag, biar nanti nilainya bisa kelihatan. Kita belum menentukan galat. kita coba drag dulu. Nah, galat itu ditentukan dengan melihat absolut dari gitu. Galat itu adalah harga mutlak. Harga mutlak itu kalau di Excel ABS ya, absolut ABS. nah, ini suka ada langsung. Absolut dari ini, xi plus 1, berarti x2 dikurangi dengan x1, lalu ini dibagi dengan xi plus 1, x2 lagi, lalu dikali dengan 100%. persennya saya enggak cantumkan. Ini maksudnya di dalam persen gitu ya. Jangan lupa dikurung 2 kali absolutnya itu adalah hasil baginya. Nah, ini kalau misal kita enter, kita lihat galatnya itu masih di 41% jadi masih sangat jauh. Jadi, iterasinya harus kita lanjutkan. ini kan iterasi ke saya belum kasih iterasi ke ini yang pertama, ini yang kedua, seterusnya. Kita coba yang selanjutnya, iterasi berikutnya. Ini bergerak ya. berarti kan yang ini, yang di sini, x3 akan sama dengan xi plus 1 pada iterasi yang ke 2. Ini kalau kita drag, nah, mengikuti. Kalau kita lihat, nilai fx-nya nih, sudah mau ke 0 semuanya, tapi evaluasi bukan berdasarkan nilai fx. evaluasi pada metode ini berdasarkan pada nilai galat. Jadi, ini saya coba drag semua. Kalau misal melihat fx, ini sudah 0 dimulai dari x5 di 1,731. 3,2,1. Kita lihat. Ada division by 0 karena yang xi plus 1-nya kita belum drag. Jadi, di sini belum kelihatan. Nah, ini galatnya, ini saya coba desimalnya dikurangi. Jadi, 4 angka. Galatnya itu, kalau misal di sini betul-betul terlihat di 0,00 sekian itu di iterasi yang ke berapa ini? 1,2,3,4. Di sini nih. Iterasi yang ke-7, tapi nilainya hampir sama. Mungkin bedanya di pembulatannya saja, kesekian komanya. Tapi, akar persamaannya itu sudah mulai tampak di 1,7,3,2,1. Galat yang dihasilkan di situ adalah 0,0,0,0,0. Sudah sangat mendekati 0. Bahkan, mungkin ini sama dengan 0. Tidak. Tadi ada beberapa yang angka belakangnya tidak salah. Desimal paling belakangnya. Nah, ini cara metode cara mencari akar persamaan polinomial dengan menggunakan metode iterasi akar persamaannya adalah 1,7,3,2,1. Kalau kita perhatikan dari dua video sebelumnya, akar persamaan ini sama ya beberapa ada di 1,7,3,2,1. Demikian metode iterasi ini dan ini juga menandai bahwa materi kita mengenai bagaimana mencari akar persamaan dengan metode numerik itu sudah selesai minggu depan mungkin kita akan ke sistem persamaan linier dengan menggunakan metode numerik itu saja. Terima kasih. Terima kasih.